saya kasih lihat nah ini udah matang teman-teman kasih lihat wih aku tuh jadi suka sekarang gulai pati nah ini udah matang langsung kita angkat teman-teman terus sekarang kita ngukus gembili ya nah ini rempelang terus ini hati wih salam assalamualaikum halo kesayangan ketemu lagi dengan saya Reni Wong Deso jadi kita sudah nyampe rumah teman-teman ya saya sudah ganti baju nah ini baju kebangsaan mama kalau kita lagi di rumah lagi masak bersih-bersih pokoknya kalau pakai apa itu namanya dasar tuh enak banget Oke jadi ini hasil kita tadi mulang di perkebunan teman-teman kita mau masak hari ini Oke di belakang ada Mbak Sus dan disana ada Maksun oke langsung saja ya buat teman-teman yang hari ini kepingin masak bareng online dengan saya dan juga tim saya jangan kemana-mana stay tuned teman-teman aku kasih lihat jadi kita dapat tiga macam ya tadi itu ini junggul yang pernah saya jelaskan tadi junggul kalau ini mungkin sudah banyak orang tahu mungkin namanya beda aja kalau tempat kalian ya terus ini bisa di kulup atau di apa di sambal di urap kalau ini juga di kulup terus di sambal ini teman-teman ini namanya kemendelan nah mungkin ada teman-teman yang belum pernah tahu atau lihat sebelumnya kalau di tempat kalian ini ada sayur ini ada ini bisa dimakan nggak usah takut teman-teman enak banget wajib coba juga pecinta sayur ya oke terus disini ini pakai sih Rek nah biasanya kalau beli itu kan panjang-panjang karena kita cari sendiri kita ambil pucuk-pucuknya aja teman-teman ini nggak dimasak semua soalnya banyak banget nanti Maksun kalau mau bisa ambil Maksun papi soalnya banyak banget guys bisa-bisa satu minggu makan pakai stok yang belenggir tokes nah biasanya kalau kita beli itu yang gede-gede kayak gini terus tadi pakai yang bau besar itu teman-teman ya yang papi dapat itu kita nggak bawa ternyata itu nggak bisa dimakan saya kan nggak tahu pakai sama pakai mabuk namanya jadi kalau kita makan tuh bisa pusing teman-teman mungkin nah loh kode-gede Oke jadi kita hari ini masak secukupnya lagi oleh papi paling gede-gede Nah kalau besar-besar ini kayaknya papi yang dapat teman-teman weh hmm jansah umbruk jalan Oh gising putih nggak dipangani mungkin berjalan nggak tahu nah ini putih ini nggak bisa dimakan teman-teman putih nah wish Oke langsung kita petikin ini teman-teman ya Oke kesayangan ini langsung kita petik kita petik-petik jangan ayu-ayu kayak nonton glowing-glowing kadang toleh Rijal Mak kalau enak ngerti pokoknya enggak tahu teman-teman pokoknya dipetik ya namanya anak kecil ya pokoknya ngomong-ngomong dipetik lagi kaknya dipangani mak maksudnya ngerti kaya nagi kaknya dipangani kaya ngomong-ngomong mabuk awdw ngomong-ngomong tuh Hai gede oleh Rijal guys le-jil yang ngerti Master pasti kakalampi ngerti atau Pescing waktu itu kan pernah dijelas nih harus apa si bocil aku taunya juga dari si bocil temen-temen waktu itu kan si bocil bilang kalau yang ini gak Oke guys kita petiin dulu ya Nanti disambut Nah ini pakesnya kita cuci ya teman-teman Ini asli organik Tanpa pupuk guys Makanya orang dulu itu sehat-sehat Soalnya zaman dia ini mungkin Tidak ada pupuk ya teman-teman Ada mungkin atau mahal atau orang tidak tahu Zaman bian ya mak ya Kalau dulu itu padi nanam padi Paling satu tahun itu satu kali Kalau sekarang itu bisa sampai Dua-tiga kali mak Kalau sekarang cepat ya Dikarenakan di pupuk itu Kita cuci sampai bersih Tiga sampai empat kali ya teman-teman ya Nah ini setelah tak cuci pertama ini Tidak rendem Tidak rendem dulu Nah terus dicuci lagi teman-teman Oke Oke kesayangan Jadi ini pakesnya kasih lihat Ini mbak sus mendekat Udah saya cuci bersih ya Tuh pinclong teman-teman Oke jadi mau tak masak gulai pakes Karena waktu itu kita masak gulai pakes Itu enak banget ya Dan lama sekali kita tidak masak Pakes bumbu gulai Ya bener apa salah mbak sus Gulai pakes teman-teman ya Di wolak-walek wolak-walek mumet Oke dan disini bumbunya Ini gulai pakes ala saya Ada bawang putih, bawang merah, ada kunyit, ada lengkuas, jahe, kemiri, daun jeruk, cabai besar, cabai kecil ya cabai rawit, ketumbar, dan merica Jadi semua bumbu ini kita haluskan Dan ini kelapa tadi yang sudah diparas sama mbak sus dan sudah diperas sama maksun Satu butir kelapa teman-teman Oke langsung kita geser ke sini Nah ini ada hati ayam ya Rempela teman-teman Jadi jeruannya ayam ya guys Satu kilo Mau saya masak rica-rica Nah ditaburi kemangi Karena waktu itu kita masak entok rica-rica itu enak banget Jadi aku pengen banget mencoba Rempela tak masak rica-rica Kalau baladul kita sudah sering ya teman-teman ya Bumbu merah juga sering Tapi rica-rica rempela kita kan belum pernah Jadi markicok Mari kita coba Oke disini bumbunya Ini rica-rica ala Reni Wong Deso ya Disini ada daun salam Daun jeruk Ada serai Cabai besar Cabai rawit Bawang merah Bawang putih Kemiri Lengkuas Jahe Kunyit Nah kunyit ini tergantung selera Kalian bisa di skip teman-teman Terus ada merica Oke Semua bumbu ini kita haluskan Dan tak lupa kemangi teman-teman Ini tadi mbak Sus yang cari ya Usah umbrok Karena kemangi ini dewi Oke Oh iya Wong two guys Aku kasih lihat Nah ini Pisangnya sudah matang teman-teman Habis berapa nih Satu Dua Tiga Empat Nah masih berapa nih Empat kipas Masih tiga Yang mau bisa merapat Tiga Satu Dua Tiga Tiga Empat Empat cili Empat cili Monggo Langsung dilirangi Apa 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 Tahu Yuh Dapat kiriman tahu sama tempe Keren Keren Nah Loh guys Rezeki Anak solehah Tempe Dari Bu Aisyah Eh Bu Aisyah Mani ah Istrinya Pak Api Sama tahu Dapat kiriman Guys Nah Kasih lihat Keren Ini Apa Pisang Buangnya Gering Tapi Uh Montok Montok Mantap Hmm Oh iya Cik papat Dibuat Satu Dua Tiga Empat Kecing Sampon Mbak Sus Oke Majanku Selak Gosong Oke Kita Panaskan Minyak Secukupnya Teman Teman Buat Tumis Bimu Ini Bimunya Sudah Dihaluskan Sama Mbak Sus Langsung Kita Tumis Langsung Kita Masukkan Daun jeruk Teman Teman Kita Tumis Sampai Harum Lihat Apinya Membara Kayak Semangat Timur Dili Wih Baunya Harum Banget Oke Teman Jadi Ini Bumbunya Sudah Harum Mendekat Mbak Sus Langsung Kita Masukkan Pakis Nya Nah Ini Kita Oblek Oblek Teman Teman Kita Aduk Aduk Sa Ungruk Besok Pagi Bisa Buat Sarapan Enggak Mungkin Habis Yang Suka Sayur Itu Aku Teman Teman Saya Itu Paling Suka Sayur Hmm Janai Ramon Ini Kita Tutup Teman Teman Sebentar Terus Nanti Kita Masukkan Santan Tutup Tutup Dulu Ya Teman Teman Biar Agak Alum Baru Nanti Kita Masukkan Santannya Kita Buka Ini Emang Beda Teman Teman Sama Pakis Yang Gede Gede Itu Jujur Aku Lebih Suka Yang Ini Yang Kecil Kecil Ini Bumbunya Lebih Menyatu Lebih Menyatu Dan Mersep Gitu Teman Teman Kalau Menurut Saya Tapi Kembali Ke Selera Masing Kita Tambahkan Penyedap Rasa Teman Teman Gula Garam Kalau Suka Micin Bisa Ditambah Dengan Micin Menurut Selera Mangga Maju Gula Langsung Kita Aduk Soalnya Pakis Itu Garam Agak Banyak Teman Teman Kalau Kangkung Itu Garam Sedikit Aja Kita Masukkan Santan Teman Teman Terus Kita Aduk Aduk Mantul Saring Pul Guys Aku Dewi Resep Saya Sendiri Mungkin Setiap Orang Cara Membuat Gule Itu Bumbunya Juga Beda Teman Teman Kalian Wajib Coba Resep Ini Enak Coba Dulu Jus Sarin Pul Jusy Oke Ini Sudah Matang Angkat Dulu Bumbunya Dihaluskan Teman Teman Lakwong Desa Sudah Biasa Ngulek Bumbu Ini Terus Tidak Asing Lagi Apa Tidak Capek Tidak 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 Teman Teman Ibu Ibu Kita Dulu Sampai Tua Ngulek Terus Setiap Hari Masak Gak Ada Chopper Orang Dulu Dari Muda Sampai Tua Ngulek Terus Oke 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 Langsung Ini Udah Cuci Bersih Wajannya Biar Airnya Hilang Dulu Kalau Enggak Melotok Melotok Wajannya Kita Kasih Minyak Teman Teman Secukup Langsung Kita Tumis Bumbu Yang Sudah Saya Haluskan Langsung Kita Masukkan Daun Jeruk Daun Salam Daun Salam Punya Sendiri Gagang Gagang Sampang Lebok Lebih Los Soal Masak Ini Bumbunya Los Ini teman Teman Bumbunya Sudah Harum Kita Masukkan Rempelah Jadi Hati Sama Rempelah Ini Tadi Udah Rebus Sebentar Jadi Sebelum Dimasak Kita Rebus Sebentar Biar Nanti Masaknya Enggak Terlalu Lama Juga Mendekat Biar terlihat jelas Ini bekasnya ngulek tuh masih ada bumbu-bumbu tersisa kita masukkan ke sini teman-teman Kita Tambahkan air Enggak Teman-teman ya Kita Tambahkan air Ya Takutnya nanti gak matang Oke Sekarang kita masukkan perbumbuannya Ini kesayangan kita masukkan penyedap rasa Royko Masako Menurut selera aja Rasa sapi Rasa ayam Wes Los Gulang Biar sedap ya teman-teman ya Garam Kalau kalian Mau dikasih Apa Kecap manis Gak usah dikasih gula Wes Karena kecapan udah manis teman-teman Mendekat Nah Biar terlihat jelas Oke Terus kita aduk-aduk Jadi kita masak Sampai kuahnya nanti Menyungsut ya Ini kita tutup teman-teman Oke Guys Sponsor lewat Sambil menunggu Jeruan ya Karena banyak sekali yang bertanya Mbak Reni kok Wajan Dandangnya itu kok putih-putih Jadi masaknya pakai apa Ya Masaknya ya Pakai kayu Ya bener Pakai kayu bakar kok masih putih-putih Jadi teman-teman ya Sebelum masak itu Wajan atau dandang Baskom ya Itu diolesin Ini loh Wing Wing yang warna kuning Warna biru itu terserah teman-teman Jadi diolesin kayak gini ya Ngubeng Wes Kabes semuanya Nyuci-nya juga gampang teman-teman Dan Tetap kinclong Tetap putih Tetap glowing Wes ya Ini saput Toko belinya di toko bangunan Ini saput Bisa beli dimana aja Ini yang biasa buat ngecat Oh iya ya Toko bangunan Kok klerunek toko Ini lebih enak Kok klerunek toko kecantikan Oke ya Paham ya teman-teman ya Ini buat yang bertanya Padahal sering banget Ini aku Kasih tutorialnya Mungkin Teman-teman tuh melihatnya Nggak sampai habis Atau di skip ya Oke ya teman-teman ya Sudah paham begini ya Ini langsung kita tumpangkan Nah Kita mau ngukus Bili Karena bilinya masih banyak Teman-teman Nah Mendekat Nah ini udah Kuahnya sudah Menyungsut teman-teman ya Dan terakhir Kita masukkan ke manginya Jangan lupa di cep-e-cep teman-teman Riz matang Pertama kalinya Masak jeruan Bumburi Carica Teman-teman Baunya enak banget Ayo Baunya nyampe mana teman-teman Oke guys ya Jadi ini kita tumpangkan Kesini Buat ngukus Gembili lama guys Ya nggak makan Gembili 5 tahun Nah itu Hatinya Kesini bro Tutorial ngeleboknya gembili guys Yang belum tahu guys Tutorial ngeleboknya gembili Ini bahasa apa Pusing aku guys Belum tahu ya Caranya Kita tunggu Biar mendidih dulu Baru nanti kita Gule pakis ya Kuahnya guys Kalau ini harus pakai Sendok makan Soalnya ada kuahnya guys Kalau nggak pakai sendok Di pangan brojol Ini bumbunya guys Mari makan semuanya Teman-teman Mari kita coba Hasil bolang Hasil bolang kita Hari ini teman-teman Terus ini Terus ini Rica-rica Rempelah Api rempelah Api yang ngomong ini Api rempelah Jeruan Jeruannya ayam Oke Mau nggak maaf River Apa pas Deliver River 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 Oke guys Ini soapan pertama Buat kesan Yang jauh disantai Di hati Kamera mendekat Biar terlihat jelas Enak Murung Maksyum itu Enggak bohong guys Kalau maksyum bilang enak Berarti enak Mantul Sekarang ini Jeruan Rica-rica Ya jelas Kelopor ini separuh Siji Kamaru Betul hmmm jadwal jeruan bumbu ricah-ricah wajib coba biasanya tak baladho coba yang lain hmmmm ini hutan ini hutan mbak sapa-sapa dah nyimuk kalau bapaknya mau mantak nih bu mantap tenagis cuci mulutnya kok semangka harus salet enak lagi-lagi ini bener kalau pakai itu enak yang kecil-kecil meresap guys kalau yang besar-besar itu emang kurang cocok ya kalau dicakut enak ngilir-ngilir aja kemangan jangan makan jangan mak dan sehat mak makan sayur yang banyak sayur gratis saya kayaknya lalui Hai minta kelihatan teknik mati saya mbak susah dekatkan kamera mbak susah sun yuk 123 nikmatnya besoknya nanti malam Ami ya tes sekarang katanya terlalu siang-sore kocomotong 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 lemuh ya Oke kesayangan Videonya sampai disini dulu Terima kasih banyak buat semuanya Tidak terkecuali Terutama buat tim Bedilwe Buat Pak Api yang di belakang Mbak Sus, Maksun, Tebo Dan Tolerija juga Hari ini yang mencari pakuis Sampai jungkel-jungkel Untuk raka video lah jungkel-jungkel Oke jangan lupa bahagia dan bersyukur Karena bersyukur itu gratis Tuhan Yesus memberkati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan Nah ini teman-teman ya Sampai mau maghrib Gembilinya tuh belum mateng Jadi nunggu kayunya habis Kira-kira habis Terus mateng teman-teman Ini ya kalau di kukusnya ini Dimakan besok pun gak apa-apa Besok bisa buat sarapan Ada orang kerja juga Masih ada pak Terima kasih